Indonesia saat ini memiliki beberapa unit riset kelautan yang tersebar di beberapa lokasi. Profesor Widodo Espranowo, peneliti ahli utama dari Pusat Riset Kelautan KKP, dalam acara 2 in 1 WCU, program FPI-KUB menjelaskan. Saat ini ada 6 pusat penelitian. Riset pesisir di Bungus, Sumatera, riset teknologi kelautan di Pangandaran, riset garam di Pamekasan, riset observasi laut di Bali, riset teknologi konservasi di Wakatobi, dan rintisan riset laut dalam di Morotai. Sarana ini merupakan komitmen dari KKP untuk melakukan riset kelautan beserta potensinya yang ada. Selain itu, sarana ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi untuk kemajuan riset maritim. Terima kasih. 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 is also facing the indian ocean and another one is in Pangandaran so this is the in the west java this is also facing the indian ocean so there are three research institute facing indian ocean and then one research institute facing the pacific ocean but at the moment still under development not finished yet and then there are two research institute in the internal internal indonesian waters one in the madura island which focusing research about the salt and sea water mineral and and in this one the research institute in wakatobi in wakatobi islands we have the we have the engineers who have skills in the development of the innovation technology for conservation so um let me show you this is the above the um uh we call it pia mari so pia mari is uh the extension uh is pangandaran integrated aquarium and marine research institute so we have the this big facility in the inside of this pia mari the uh quite long um tunnel aquarium and then also some uh some um um small aquarium and some lab for uh development of uh uh sebagi negara maritim dunia kajian oceanography dan riset kelautan menjadi fokus fakultas perikanan dan ilmu kelautan ube melalui program world class university FPIK membahas oceanography and ecosystem modeling Profesor Aida Sartibul ketua panitia program menjelaskan kegiatan ini menghadirkan Profesor Federico Lauro dari Nanyang Technological University dan Profesor Widodo Espranowo dari KKP yang bertujuan membahas berbagai hal terbaru mengenai laut beserta faktor-faktor perubahannya seperti perubahan iklim permodelan ini penting dibahas karena sangat bermanfaat bagi para dosen peneliti yang berkecimpung dalam kajian pelautan sebenarnya pada intinya two-in-one maupun three-in-one itu ke apa namanya dasar pemikiran maupun kebijakannya sebenarnya sama ye eh eh namun demikian ini ada tidak three-in-one kalau three-in-one itu kan ada dosen internal kemudian dosen dari visiting profesor dari luar negeri satu itu lagi dari praktisi ya kalau two-in-one itu dihilangkan yang praktisinya sebenarnya gitu eh apa namanya Masitik jadi perbedaannya hanya disitu Nah untuk program yang eh diberikan two-in-one ini adalah dari WCU ya buat kelas University sangat tidak mudah untuk mendapatkan narasumber dari luar dalam waktu yang sangat mendadak gitu nah sehingga kami baru bisa melaksanakan akhir-akhir Desember ini biasanya kalau dari narasumber dari luar negeri itu kan mereka kita istilahnya harus sudah mengundang satu tahun sebelumnya gitu ya mereka karena jadwalnya sudah sangat ketat ya sehingga baru bisa terlaksana setelah kegiatan mereka selesai Desember ini nah kenapa eh apa namanya eh apa namanya two-in-one ini kami juga melibatkan praktisi ya saya saya pikir tidak ada salahnya karena kebetulan kita juga punya apa partner dari inter dari dalam negeri ya praktisi yang secara intensif kami sudah melakukan kerjasama semua sebenarnya bukan bukan bekerjasama ini dimulai sekarang itu tidak tetapi eh sudah kita mulai sejak lama sehingga beliau juga komitmen untuk melaksanakan pelatihan ya pelatihan dan juga memberikan apa namanya eh eh kuliah ya sebagai visiting profesor dari internal nah kebetulan kalau beliau ini adalah dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang kalau Profi Toto ini sangat terkenal juga karena beliau tulisannya banyak publikasinya juga banyak biasanya kalau ada apa namanya kejadian-kejadian khusus misalnya seperti tsunami kemudian ada kasus-kasus yang terkait dengan eh apa namanya eh gempa bumi dan seterusnya itu beliau pasti akan memberikan memberikan memberikan